Lanjutkan membahas soal berikutnya Diketahui energi ikatan rata-rata HA 436 kJ per mol CC double bond 607 kJ per mol CH 415 kJ per mol CC single bond 348 kJ per mol Berdasarkan data tersebut Timbul pertanyaan Tentukan delta H pada reaksi C3H6 tambah H2 menjadi C3H8 Kalau kita perhatikan dari data yang diketahui Dalam menentukan delta H yang ditanya di dalam soal Maka ini berkaitan terhadap Energi ikatan kimia yang terjadi antar 2 atom di dalam suatu senyawa Sehingga dengan demikian Agar kita bisa mencari Berapa besar delta H yang terjadi pada reaksi C3H6 tambah H2 menjadi C3H8 Terlebih dahulu kita gambarkan ikatan kimia yang terjadi pada reaksi tersebut Sehingga dapat kita tulis sebagai berikut Adik-adik bisa lihat disini Ini pada C3H6 terdapat 1 buah double bond antara CC dan 1 buah single bond pada CC Kemudian ada 8 maaf ada 6 ikatan yang terjadi pada CH Terus bereaksi dia dengan H2 H2 itu membentuk single bond Menghasilkan C3H8 Pada reaksi ini terjadi reaksi adisi Yaitu pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal Sehingga semua atom karbon yang berikatan di dalam C3H8 Menghasilkan ikatan single bond Dan Ada terdapat 8 buah ikatan CH Selanjutnya Setelah kita gambarkan Ikatan kimia yang terjadi pada masing-masing jad di dalam reaksi tersebut Kita tentukanlah delta H nya dengan menggunakan hubungan energi ikatan rata-rata yang terdapat pada reaksi tersebut Sehingga dapat kita tulis sebagai berikut Dimana Untuk menentukan delta H Jika dihubungkan dengan energi ikatan Dapat kita tuliskan dengan cara Mencari hasil sisi antara Jumlah energi ikatan yang terjadi pada ruas kiri Dengan energi ikatan yang terdapat pada ruas kanan Mari kita lihat pada reaksi di atas Di dalam reaksi ini Ya Itu pada ruas kiri Itu ada ikatan CH CC double bond CC double bond Dan CC single bond Dan ada Ikatan Single bond Pada Dua atom H Jadi berdasarkan data yang ada pada ruas kiri Mari kita masukkan ke dalam persamaan tersebut Gimana Kita tulis NCH Dikali ECH Tambah NCC Kali ECC Tambah N CC double bond Kali E CC double bond Ditambah N Single bond pada HA Dikali Energi ikatan Single bond pada HA Dikurang dengan Energi ikatan Pada ruas kanan Pada ruas kanan Kita bisa lihat Ada terdapat dua Ikatan single bond Yang terdapat pada CC Ini satu Dan ini satu Kemudian ada Delapan buah Ikatan Yang terbentuk Pada CH Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Dan delapan Sehingga dapat kita buat Ya Kita lanjutkan kembali Yang tadi ya Kurang NCH Kali ECH Tambah NCC Tambah Eh Kali ECC Nah kita masukkan Datanya Ada berapa tadi Ikatan CH Pada ruas Kiri Ada berapa tadi Ada enam ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Sehingga ditulis Ladiah menjadi Enam Kali Empat Ratus Lima Tambah NCC Single Single Bound NCC Single Bound Ada sebanyak Satu buah Ikatan Single Bound CC Di sini Sehingga ditulis Satu Kali Tiga 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 Ratus Empat Empat Lapan Tambah Double Bound Pada CC Ada sebanyak Satu juga Kita bisa lihat Di sini Ada sebanyak Satu buah Sehingga ditulis Satu Kali A607 Tambah Ada berapa buah Ada satu Cuman satu Buah Sehingga ditulis Satu Kali 436 Itu dia Untuk data Yang ada pada Ruas kiri Atau Pemutusan Ikatan Dikurang Dengan NCH Kita lihat Pada ruas Kanan Di sini Ada terdapat Delapan buah Ikatan CH 1 2 3 4 5 6 7 Dan 8 Sehingga ditulis 8 Dikali 415 Tambah Ikatan Single Bone CC Itu ada Sebanyak Dua Ini ya Ada bisa lihat Satu Dan ini Dua Sehingga Totalnya Ada dua Buah Sehingga Ditulis 2 Kali 348 Pada ruas Kiri Ada terdapat Enam buah Ikatan CH Di ruas Kanan Ada terdapat Delapan buah Ikatan CH Sehingga Ini bisa Kita Sederhanakan Ini menjadi 2 Kali 415 Begitu Juga Pada ruas Kiri Ada terdapat Satu Buah Ikatan CC Dan di ruas Kanan Ada terdapat Dua Buah Ikatan CC Sehingga Ini juga Bisa Kita Sederhanakan Ini Yang Sisa Adalah Yang Berlebih Ini 348 Maka Dengan Demikian Ini Dapat Kita Selesaikan Satu Kali 607 Tambah Satu Kali 436 Kurang Dua Kali 415 Ditambah 348 Sama Dengan A 607 Ya Tambah 436 Kurang Dua Kali 415 Itu Sama Dengan 830 Ditambah 348 Sehingga Diperoleh Harga Delta H Sama Dengan Min 135 Kilo Joule Bagaimana Adik-adik Gampang Bukan H D